Penjatuhan tidak ada penjara, oleh untuk pada terdakwa Mario Dandi Setia Warsi Dandi dengan tidak ada penjara, selama 12 tahun. Terdakwa Mario Dandi dan Sian Lukas udah menjalani sidang tuntutan. Mario Dandi udah dituntut 12 tahun penjara, kalau Sian Lukas udah dituntut 5 tahun penjara. Ada hal menarik apa aja ya, selama sidang tuntutan Mario Dandi dan Sian Lukas. Ini cerita gue dari lapangan. Hari ini gue diplotingin ke agenda sidang tuntutan Mario Dandi dan Sian Lukas di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Gue penasaran banget sih, kira-kira mereka tuh dituntut berapa tahun penjara ya. Soalnya kalo misalnya diliat, David aja sampe hari ini tuh masih jalani terapi, dan bahkan dia lupa ingatan gara-gara ulah mereka itu. Sekarang gue udah sampe di PN Jakarta, dan lagi mau menunggu, terdakwa Mario dan Sian dateng untuk kesidang tuntutan oleh Jakarta Penututu. Akhirnya yang ditunggu muncul juga. Gue kira Mario Dandi pake batik lagi ke sidang tuntutan hari ini. Tapi ternyata dia hari ini pake kemeja putih. Kalo misalnya Sian sih gak usah ditanya ya. Seperti biasa dia dari awal sidang sampai hari ini tuh pake kemeja putih. Setelah gue ambil gambar kedatangan mereka di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Akhirnya gue langsung ke ruang sidangnya. Tapi pas sampe sana kok gue kaget ya. Banyak banget polisi dan jaksa muda yang udah berkumpul di depan ruang sidangnya. Bahkan ada beberapa jaksa muda yang udah duduk rapi di dalam ruang sidang. Kalo misalnya polisi masih make sense lah ya. Mungkin mereka menjaga keamanan karena hari ini pembacaan sidang tuntutan Mario Dandi dan Sian. Tapi kalo misalnya banyak jaksa muda, gue bingung. Soalnya tuh biasanya sidang Mario Dandi sama Sian itu yang ngeramein tuh cuma wartawan aja sama supporter-supporternya terdakwa gitu. Yang duduk di ruang sidangnya. Akhirnya karena gue penasaran, gue tanya lah ke salah satu jaksa muda itu. Kak kenapa ya kok disini banyak jaksa muda? Ada apa gitu gak kayak biasanya? Ternyata mereka itu dapet arahan dari atasannya buat ikut pantau sidang tuntutan Mario Dandi dan Sian Lukas. Tapi mereka gak kasih tau alesannya sih secara jelas kenapa mereka bisa disuruh sama atasannya buat ikut pantau sidang tuntutan Mario Dandi sama Sian. Tapi yaudah lah ya, yang penting gue bisa duduk di dalam ruang sidangnya, gue ikutin sidang tuntutan Mario Dandi sama Sian. Nah sidang pertama dimulai, pertama ini jaksa membacakan tuntutan ke Mario Dandi dulu. Mario Dandi dituntut 12 tahun penjara dan harus bayar restitusi untuk pengobatan David sebesar 120 miliar rupiah. Kalau misalnya Mario gak bayar restitusi itu, bakal diganti dengan tambahan penjara selama 7 tahun. Gimana menurut kalian? Nah selesai sidang tuntutan Mario Dandi, kuasa hukum David Ozora yang namanya Melissa Anggreni buka suara lah. Dan ternyata tuntutan yang diberikan jaksa kepada Mario Dandi selama 12 tahun itu sudah sesuai ekspetasi keluarga David yang minta Mario Dandi dipenjara lebih dari 5 tahun. Udah, anggapannya gimana? Tadi sempat banget ngeliat ekspresinya tuk tangan dan senyum gimana? Ya, Alhamdulillah tadi dari tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum, bersama-sama saya tadi ada Pak Aman David juga, teman-teman kuasa hukum. Tentu apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut hari ini sesuai dengan harapan kami semua, telah ada tuntutan yang progresif di Indonesia. Jaksa penuntut umum telah menunjukkan kualitasnya, menunjukkan keberpihakan terhadap korban dan tidak terjebak dengan kekosongan hukum. Telah berani untuk membuat inovasi, membuat tuntutan yang progresif. Dan kami sangat apresiasi kepada kejaksaan, telah membuat tuntutan yang luar biasa mengakomodir seluruh keadilan, baik bagi korban maupun bagi masyarakat. Rasa penasaran gue udah terjawab soal sidang tuntutan Mario Dandi, dan sekarang gue mau dengerin sidang tuntutan Shen Lukas. Kira-kira berpetang penjara ya? Menjatuhkan pidana penjara oleh anak itu kepada terdakwa Shen Lukas Rutoa Pemimpian Rumah Teruang alias Shen dengan pidana penjara selama lima tahun. Dikurangi selama terdakwa Shen Lukas Rutoa Pemimpian Rumah Teruang alias Shen berada dalam talangan sementara. Dengan perintah pencapaian Shen Lukas Rutoa Pemimpian Rumah Teruang alias Shen tetap ditahan. Nah, tuntutan Shen lebih ringan daripada tuntutan Mario Dandi. Shen cuma dituntut lima tahun penjara aja, dan harus bayar restitusi sebesar 120 miliar rupiah. Tapi kalau misalnya Shen gak bisa bayar, maka diganti dengan tambahan pidana penjara selama enam bulan. Tapi jangan salah ya, restitusi yang senilai 120 miliar itu untuk pengobatan David sebenarnya dibebankan kepada ketiga terdakwa, yaitu ada Mario, Shen, sama Age yang terlibat dalam kasus penganiayaan itu. Ya, bisa dibilang mereka patungan lah ya untuk bayar restitusi itu. Tapi besarannya diperhitungkan kembali sesuai dengan perbuatan mereka. Meskipun tuntutan Shen lebih ringan daripada Mario Dandi, tetap aja ayahnya Shen itu gak terima kalau anaknya dituntut lima tahun penjara. Anggapan sebagai pihak orang tua dari tuntutan jaksa penuntut gimana? Baik, tanggapan saya dari JBU tadi, kita kan ikutin terus persingan-persingangan. Jadi dari tuntutan itu gak sesuai dengan hasil persingan-persingangan yang diutarakan jaksa-jaksa dan ahli. Karena anak saya, Shen, membantu Ruan, tidak ada berperan melakukan apapun selain memperlihkan doang, itu pun terpaksa ya. Sebatas memperlihkan doang. Jadi tadi saya dengar juga tidak ada dinyatakan di situ ada untuk membantu, melerai, membantu mengangkat ke mobil. Jadi itu saya lihat agak-agak janggal ya, gak dibacakan saya lihat. Jadi harapan saya untuk majelis yang terhormat bisa menilai, bisa menilai Shen ini, fakta-fakta yang sudah dipersidangan itu bisa menilai untuk putusan-putusan yang baik. Itu aja. Jadi baru aja selesai sidangnya tuntutan Mario Dandi sama Shen Lukas hari ini. Meskipun mereka beda tuntutannya ya, kalau misalnya Mario tuh lebih berat, 12 tahun penjara, tapi kalau Shen cuma 5 tahun penjara. Tapi menurut kalian gimana guys? Udah adil belum sih? Dan sekarang gue mau pulang, tadi aja baru selesai garap-garap. Sekarang di pengadil negeri Jakarta Selatan juga udah mulai sepi. Wartawan-wartawannya juga udah pada pulang. Jadi gue juga mau pulang juga. Sekarang tuh udah jam setengah lima lewat. Akhirnya liputan gue hari ini selesai juga. Dan kita tunggu aja ya, keputusan hakim di sidang berikutnya seperti apa. Sekian cerita gue hari ini dari lapangan. Ikutin terus ya cerita gue dari lapangan berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye! Jangan lupa like, share, dan subscribe.